Pemirsa kali ini saya sedang berada di produk pesantren Alkodiri Jember dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan donor darah yang diadakan di produk pesantren Alkodiri Jember. Dan uniknya pemirsa disini lebih difokuskan pada usia pendonor pemula. Langsung saja pemirsa berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Untuk meningkatkan kesadaran para pendonor dan untuk memenuhi stok darah, PMI Jember menggelar donor darah di pondok pesantren Alkodiri dengan sasaran adalah para pendonor pemula yang mayoritas masih berusia remaja. Meskipun hal ini baru pertama dilakukan di pondok pesantren Alkodiri, namun antusias para santri sangat luar biasa dan pihak pesantren juga menyambut kegiatan ini dengan positif. Yang mana kita harus banyak mengkader, sebagaimana Kiai menyampaikan bahwa darah itu ciptaan Tuhan, sampai saat ini belum bisa siapapun menciptakan kecuali kita yang mau menyumbangkan darah itu kepada sesama yang membutuhkan melalui donor darah. Selain untuk menjaring para pendonor pemula, PMI Jember juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya donor darah guna memenuhi kebutuhan stok darah di PMI. Tujuannya dalam rangka menjaring santri maupun siswa pemula. Kenapa ini Pak, sasaran juga di pesantren juga? Ya, karena banyak santri, banyak siswa yang belum memahami tentang manfaat donor. Jadi kita sekaligus sosialisasi pada pondok pesantren. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan donor darah yang dilaksanakan di pondok pesantren Alkodiri, Kabupaten Jember. Melalui kegiatan ini semoga masyarakat semakin sadar untuk berdonor karena setelitas darah kita adalah nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember Desi Suyekno, Yudi Sadi melaporkan.